Intro Yang pertama di dalam hidup ini Menyingkirkan nama Yesus Yang terutama di dalam hidup ini Memulihkan namanya Haleluya, haleluya Saya mau cinta Yesus Haleluya, haleluya Saya mau cinta Yesus Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Senang sekali bisa menemani Bapak Ibu sekalian melalui program Hikmat Pagi pada hari ini Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan Kita akan awali dengan berdoa lebih dahulu Mari kita berdoa Ya Tuhan Terima kasih Engkau telah sertai kami sepanjang malam tadi dengan tidur yang nyenyak Dan kembali pada pagi yang cerah ini Kami akan melakukan segala tugas karya kami Mohon Tuhan tuntun dan pimpin supaya kami dapat memanfaatkan waktu dengan baik Untuk hal-hal yang bermanfaat Tuhan sertai kami dari pagi hingga malam nanti Agar kami melakukan segalanya dengan penuh sukacita Dan kami akan mengawali lebih dahulu Dengan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan kiranya sertai Saudari Kesia yang akan menyampaikannya Sehingga kami semua boleh mengertiakan firman-Mu Dan menjadikan tuntunan di dalam hidup kami Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Pertemuan-Mu mendatangkan keburukan Bacaan diambil dari 1 Korintus 11 ayat 17-22 Fokus kita pada hari ini adalah 1 Korintus 11 ayat 17-18 Yang berbunyi demikian Selamat pagi Pernah memberikan kesaksian tentang gereja demikian Setiap kali mendengar tentang perselisihan di gereja Saya merasa ngeri sekali Saat saya dan istri pergi makan bersama dengan seorang teman pendeta Ia menceritakan kepada kami beberapa hal yang menjadi sumber pertengkaran Orang-orang di gerejanya Orang-orang Kristen bertentangan satu dengan yang lain Hanya karena masalah sepele Seperti karpet Peraturan AC Dan apakah panduan suara sebaiknya menggunakan jubah Bapak ibu yang terkasih Banyak pendeta terpaksa kemudian meninggalkan gereja Karena berbagai perselisihan Seperti di atas Orang-orang Kristen saling memutuskan hubungan Persahabatan Gereja terpecah Karena jemaat meributkan hal-hal semacam itu Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena mereka terlibat dalam pertengkaran Karena masalah hal yang sepele Kemudian telah melupakan fungsi gereja yang sesungguhnya Gereja adalah tempat kita beribadah Membaca firman Bernyanyi Untuk kemuliaan nama Tuhan Melayani sesama Membantu orang-orang Untuk dapat tumbuh bersama Gereja seharusnya menjadi tempat yang baik Yang penuh dengan kasih Pengampunan Dan juga pengharapan Pengalaman Dave Brennan Tentang buruknya keberadaan gereja Sudah jauh-jauh waktu Dialami oleh Rasul Paulus Paulus memberikan nasihat Dan teguran keras Kepada jemaat di Korintus Tentang pertemuan-pertemuan mereka Yang mendatangkan keburukan Apalagi Mereka melakukan tindakan-tindakan Yang memalukan Saat mengadakan perjemuan malam Paulus memulai surat pastoralnya Dengan pernyataan Bahwa ia tidak dapat memuji mereka Pertemuan-pertemuan mereka Tidak mendatangkan kebaikan Dan terjadi perpecahan Di antara mereka Paulus dengan terus terang Menegur cara mereka bersekutu Dan melaksanakan perjemuan malam Ia dengan keras menyatakan Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri Untuk makan dan minum Atau Maukah kamu menghina Jemaat Tuhan Dan memalukan orang-orang Yang tidak mempunyai apa-apa Bapak-Ibu yang terkasih gereja Tuhan Di masa kini Mesti mawas diri Dalam kehidupan ibadah Dan pertemuannya Jangan sampai Kita menjadi celah Dan batu sandungan Bagi orang-orang lain Amin Mari kita berdoa Bapak Maha Kasih Di dalam Kristus Ampuni kami Tuhan Jika lu dalam kehidupan kami bergereja Kami tidak menyatakan kasih Seorang dengan yang lain Kami tidak membuat orang lain Dapat bertumbuh Kami juga dapat menjadi batu sandungan Bagi orang lain Ampuni kami Tuhan Dan biarlah Ketika kami hadir di gereja Sungguh kami boleh menanamkan Cinta kasih Tuhan Kepada orang-orang di sekitar kami Mereka boleh melihat kasih Kristus Melalui tutur kata dan tindakan kami Ampuni kami Tuhan Jika lu selama ini Kami juga sering mempermaklukan Namamu melalui sikap dan tindakan kami Tuhan ajar kami Untuk senantiasa terus hidup Dalam kebenaran firmanmu Kami boleh hidup dalam Kerukunan dalam cinta kasih Bersama dengan saudara seiman Bapak yang baik Pada pagi hari ini Kami berdoa menyerahkan Kehidupan kami seluruhnya Kedalam tangan Tuhan Kiranya roh kudusmu Menolong setiap kami Di dalam kelemahan yang kami miliki Kami percaya Tuhan Engkau menguatkan kami Dalam segala pergumpulan Kami percaya Tuhan Memberikan sukacita Dan pengharapan di dalam hati kami Berikan kami kesehatan Berikan damai-Mu Di dalam hati kami Terima kasih Bapak yang baik Terpujil namamu Demi Kristus Kami berdoa Amin Bapak-Ibu saudara Selamat menjalani kehidupan Sepanjang hari ini Dan mari kita terus Ingat kebenaran firman Tuhan Untuk mawas diri Dari segala godaan Perselisihan Di antara saudara seiman God bless you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa